Warung bakso tempat saya bekerja ini, hanya warung pinggir jalan, tapi sangat ramai, sangat ramai. Tiap hari mesti habis 400 mangkuk. Saya dan teman-teman selalu bertanya-tanya, kenapa kita yang sudah bertahun-tahun, kok gak dikasih kepercayaan, kok gak boleh nuangkan sendiri ke customer, ke pelanggan. Bertanya-tanya, lah akhirnya semuanya terungkap saat 4 hari setelah lebaran tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa salimu ala sayyiduna muhammad wa ala lehi wa sahbiyah jema'in amma ba'du. Para penganut islam agamaku yang saat ini mungkin sedang bekerja, maka selamat bekerja. Atau mungkin teman-teman yang mulia disini saat ini ada yang sedang tidur, maka ayo bangun. Ini saya punya berita menarik, penting, dan meresahkan. Langsung saja mulai, 1, 2, 3. Apa saja dosa yang kamu lakukan berulang kali? Maka ada jawaban, setelah sekian lama. Nah ini, saya bekerja di warung bakso dan mie ayam di salah satu kota besar di Jawa Timur. Berinisial SRBY. Aduh, SRBY berarti jelas-jelas ini. Ini, Surabaya, kalau mau inisial itu, misalnya mau tulis Surabaya, ya tulis Surabaya. Ini baru inisial. Kalau SRBY ya, pasti tahu orang Surabaya. Tulis saja, Surabaya. Bingung orang apa ini Surabaya? Garing memang, garing. Ternyata ini ada orang kerja di warung bakso di Surabaya. Warung bakso tempat saya bekerja ini, hanya warung pinggir jalan, tapi sangat rame, sangat rame. Tiap hari mesti habis 400 mangkuk. Ini warung buka dari 2004 sampai sekarang, tapi orang ini kerja dari 2013. Masih, eh, dari 2014. 6 tahun, karyawannya 8 orang sama dia. Dia asli gersih. Nah, dari sekian banyak pekerjaan, apa saja pekerjaannya? Mulai dari memasak pentolan, jualan, ke pasar, bersih-bersih, buang sampah, dan lain-lain. Ini pekerjaannya. Dari sekian banyak pekerjaan itu, ada beberapa pekerjaan yang tidak boleh kami lakukan. Apa itu? Memasak kuah bakso, dan menuang kuah bakso ke mangkuk yang telah terisi isian bakso dan mie ayam. Jadi... Jadi... Saya dan teman-teman selalu bertanya-tanya, Kenapa kita yang sudah bertahun-tahun, kok gak dikasih kepercayaan, kok gak boleh nuangkan sendiri ke... Customer, ke pelanggan, bertanya-tanya. Lah... Akhirnya semuanya terungkap saat empat hari setelah lebaran tahun 2018. Baru buka setelah libur lebaran. Sekitar jam dua, warung sedang rame-ramenya. Jam dua siang, rame. Saat asin berjualan, tiba-tiba... Juragan, si ibu, menerima telepon dari kampung halaman. Akhirnya ditinggal. Si bapak sudah pergi sebelum si ibu. Akhirnya gak ada yang jaga. Rame yang beli, ya kan? Nah, saya yang kebetulan berdiri di rombok. Atau gerobak jualan, sudah mulai ditanya-tanya sama pembeli. Ayo, mas, ayo, mas, mana ini kok gak dilayanin-layanin. Akhirnya inisiatif. Ya, wes, ayo. Akhirnya saya mengambil inisiatif untuk menuang sendiri kuah bakso ke mangkuk yang sudah saya isi sebelumnya. Berdasarkan yang saya lihat, setiap hari si ibu, bapak selalu mengaduk-aduk kuah di kuali sebelum dicidup. Dan ditumpah ke mangkuk, saya juga mengikuti cara tersebut. Jadi menerapkan sesuai apa yang dilihat sehari-harinya. Diaduk-aduk, lalu diambil kuahnya. Betapa kagetnya saya ketika mengangkat ada sesuatu yang berat. Yang awalnya saya kira tulang sapi. Tapi ternyata saya angkat ada sempak. Ada sempak. Berwarna hitam. Iya, saya gak salah lihat. Itu memang sempak. Saya perhatikan sebelum saya lempar kembali ke dalam kuali, lalu saya tutup rapat-rapat. Saya berasumsi itu adalah penglaris atau pesugihan. Sampai saat ini saya hanya bercerita kepada sepupu saya yang juga kerja di sana. Sebenarnya saya takut sekali akan menjadi tumbal warung itu jika dia memang pesugihan. Saya juga merasa berdosa karena setiap hari ratusan orang makan air rendaman sempak. Saya ingin berhenti tapi tidak ada pekerjaan lain. Ya Allah, ampun, gak dosa-dosa saya. Ini lihat komentarnya ini. Menurut saya itu bukan pesugihan. Buktinya gak pernah sugi. Ah, ini dong. Cerita teman saya yang asli Wonogiri. Memang di tempat jualannya biasa aja. Tapi jangan salah. Rumah di kampung kebanyakan seperti istana dan asetnya banyak. Buset, hal-hal begini itu antara percaya dan tidak percaya. Tapi cerita seperti ini sudah ada. Saking banyaknya jadi seperti susah untuk disangkal. Jadi memang, jadi memang ini memang penglaris itu ada ternyata. Pesugihan itu ada dan salah satu caranya ternyata memasukkan sempak. Mudah-mudahan kita terhindar dari, Ya Allah, saya juga penikmat bakso ini. Kalau saya tahu, Penjual bakso seperti ini, Sungguh betapa menjijikan. Mudah-mudahan kita selaku pembeli diberikan. Petunjuk oleh Allah, Sehingga kita beli ke penjual yang tidak ada pesugihannya. Dan selaku penjual, Saya doakan semoga tidak melakukan pesugihan. Amin. Cukuplah. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.